Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan krisis akibat pandemi COVID-19 diperkirakan segera berakhir yang didorong oleh konsumsi yang tertahan selama pandemi COVID-19. Kenaikan inflasi menjadi salah satu tanda dampak pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, masyarakat cenderung menahan konsumsi selama periode krisis seperti ketika pandemi COVID-19. Namun konsumsi akan kembali pulih dan laju inflasi ikut meningkat ketika pandemi bisa tertangani dengan baik. Trend saat ini menunjukkan telah terjadi peningkatan dari sisi konsumsi. Peningkatan inflasi tersebut utamanya terlihat dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang pada Desember 2021 dan menyentuh rekor tertinggi sejak Juni 1982. Menurutnya laju inflasi Indonesia tidak setinggi negara-negara maju di dunia. Meski demikian, pemerintah tetap akan mewaspadai peningkatan laju inflasi seiring dengan penanganan pandemi COVID-19. Sebelumnya BI memperkirakan inflasi bulan ini sebesar 0,58 persen berdasarkan hasil survei pemantauan harga mingguan hingga pekan ketiga di Januari 2021. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi Desember yang hanya sebesar 0,57 persen. Dari sisi optimisme konsumen, indeks keyakinan konsumen atau IKK pada bulan Desember lalu tercatat sebesar 118,3 poin cenderung stagnan dibanding bulan sebelumnya. Namun persepsi konsumen terhadap kondisi perekonomian saat ini tercatat membaik dari bulan sebelumnya berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!